Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahajeng Gusti Amparanwangi Dengan NIM 1901 373 Disini saya akan sedikit mempresentasikan Terkait dengan tugas mata kuliah manajemen desain Yang berjudul analisis QFD Pada brand sepatu lokal PVN Shoes Nah untuk yang pertama disini ada latar belakang Dilakukannya analisis Untuk latar belakangnya sendiri Disini kita membahas terkait dengan Industri fashion yang telah menjadi Salah satu raksasa yang menguasai Perkembangan dunia saat ini Nah perkembangan trend fashion Dari waktu ke waktu ini berjalan Cukup cepat seiring dengan mungkin Cepatnya pula pergerakan masyarakat Lalu Korean Hallyu Wave Menjadi salah satu yang paling menonjol Bila kita menyinggung industri fashion ini Nah perkembangan trend fashion Korea ini Bermula dari gelombang budaya Korea Yang populer di masyarakat pada kisaran tahun 2000-an Disini pada kisaran tahun 2000-an Korean Hallyu Wave ini Korean Hallyu ini menarik perhatian masyarakat Indonesia Dengan diawali dari tingginya minat masyarakat Terkait dengan film Juga ada drama atau boy band Serta girl band asal negeri Ginseng tersebut Lalu disini dikutip dari Bungin pada tahun 2006 Pada Putri MR Dikatakan bahwa populernya budaya itu pada akhirnya Akan berkaitan langsung dengan permasalahan keseharian Yang nantinya itu dapat dinikmati semua kalangan Atau mungkin hanya kalangan tertentu saja Seperti ada fashion Lalu ada musik dan lain sebagainya Nah dari kegemaran masyarakat terkait dengan budaya Korea ini Kemudian hal ini itu berpengaruh pada sense fashion masyarakat Yang juga terpengaruh dari budaya Korea Selatan ini Nah adanya budaya Korea Selatan ini Yang telah banyak digemari oleh masyarakat Kemudian menggerakkan beberapa industri itu Dalam membuat brand Salah satunya itu industri fashion ya Membuat brand yang kaitannya itu Atau konsepnya itu mengusung konsep Korean fashion Untuk menarik minat konsumen Dengan memproduksi barang-barang Atau produk-produk yang berkaitan dengan budaya Korea Selatan Lalu kemudian disini Salah satu brand yang kemudian tergerak Untuk memproduksi barang dengan memanfaatkan Korean Hallyu Yaitu ada BVN Shoes yang terletak di Jakarta Pusat Nah perusahaan ini itu secara khusus Memproduksi berbagai jenis sepatu Namun belakangan juga mereka memproduksi Berbagai aksesoris lain Seperti ada tas, juga ada sandal, dan lain sebagainya Nah karena Hallyu ini Tentu saja Menjadikan trend fashion itu Tak hanya menggerakkan satu atau dua brand saja Namun banyak menciptakan Ratusan atau puluhan pesaing Yang kemudian Mungkin memiliki kualitas yang jauh lebih baik Antara satu dengan yang lainnya Dan memiliki harga jual Yang cenderung berbeda Ada yang mungkin lebih terjangkau Dan ada pula yang lebih mahal Nah hal ini itu kemudian Mau tak mau BVN Shoes ini Harus selalu menjaga kualitas produk Ya juga Menyeimbangkan dengan keinginan juga minat pasar Untuk salah satu hal yang mungkin dapat dilakukan Di antaranya adalah Dengan melakukan Manajemen produksi QFD Atau Quality Function Deployment Nah analisis ini dilakukan Dalam rangka untuk mencari tahu Kebutuhan pasar Guna nantinya meningkatkan kualitas brand PVN Shoes ini Untuk nantinya mampu bersaing dengan Para pesaing lainnya Nah untuk selanjutnya Disini ada pun rumusan masalah Dari dilakukan analisis ini Yang pertama ada Bagaimana sih penerapan QFD Pada brand sepatu lokal PVN Shoes Lalu yang kedua Bagaimana kepuasan konsumen Terhadap brand sepatu lokal PVN Shoes Dalam berbagai aspek Lalu yang ketiga Apa saja SWOT pada brand sepatu lokal PVN Shoes Lalu ada pula disini Tujuan dilakukan analisis Untuk tujuannya Yang pertama itu untuk mengetahui Penerapan QFD pada brand sepatu lokal PVN Shoes Lalu juga untuk menganalisis Kepuasan konsumen terhadap brand sepatu lokal PVN Shoes Dalam berbagai aspek Lalu yang ketiga ada Menganalisis SWOT pada brand sepatu lokal PVN Shoes Untuk mendukung QFD Nah sebelum kita masuk ke tahap pembahasan Disini saya akan menjelaskan Sedikit landasan teori Terkait dengan QFD itu sendiri Untuk yang pertama disini Ada sejarah QFD Nah QFD ini sendiri Pertama kali diperkenalkan Pada sekitar tahun 1960-an Oleh Shigeru Mizuno Bersama dengan Yogi Akao Yaitu Profesor of Management Engineering Dari The Tokyo Institute of Technology Lalu untuk definisi QFD nya sendiri Menurut Oakland JS pada 1995 Dikatakan bahwa QFD atau Quality Function Deployment Merupakan suatu sistem yang mendesain sebuah produk Dengan didasarkan pada kebutuhan Serta permintaan konsumen Yang didalamnya itu menerapkan berbagai fungsi Yang terdapat dalam sebuah organisasi tertentu Mungkin dapat didefinisikan QFD dapat didefinisikan juga Sebagai sebuah konsep Yang digunakan dalam Menspesifikasi kebutuhan Serta keinginan konsumen Yang nantinya dapat digunakan Sebagai alat evaluasi Terkait dengan kekurangan Serta kelebihan sebuah produk atau brand Lalu disini ada juga menfaat QFD Jadi QFD ini memiliki menfaat Yang cukup signifikan Bagi perusahaan atau brand yang hendak meningkatkan kualitas Serta produktivitasnya bagi konsumen Secara signifikan Diantaranya yang pertama Dapat fokus terhadap kebutuhan konsumen Lalu dilakukannya QFD juga dapat Mempersingkat atau mengefisiensi penggunaan waktu Lalu yang ketiga dapat meningkatkan kerja sama tim Karena untuk segala keputusan yang diambil itu Berdasarkan pertimbangan bersama Serta telah melewati tahap-tahap brainstorming Lalu yang keempat ada orientasi pada dokumentasi Lalu ada pula disini proses QFD Untuk proses QFD ini pada tahun 2001 Gepers telah menjelaskan terkait dengan Empat aktivitas utama dalam proses QFD Yang pertama ada product planning Yaitu disini merupakan pengumpulan data Terkait dengan kebutuhan pasar Jaminan, peluang, ukuran produk Serta mengukur teknis organisasi Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Lalu yang kedua ada product design Disini merupakan tahap pembuatan konsep produk Lalu yang ketiga ada proses planning Atau disini itu merupakan proses untuk menentukan karakteristik proses Proses manufacturing itu dijadikan sebagai diagram alur dan alat ukur Lalu yang terakhir ada proses planning control Atau pada proses ini dibuat petunjuk-petunjuk pengerjaan Untuk mengontrol proses produksi Lalu selanjutnya ada house of quality Jadi house of quality ini merupakan langkah awal dari penerapan konsep QFD Yang dimana merupakan tahapan untuk mengkonversi voice of customer secara langsung Terhadap spesifikasi teknis produk Nah house of quality ini merupakan metode yang mendukung perjalannya identifikasi produk Lalu house of quality ini berbentuk struktur Yang digunakan untuk mendesain sebuah produk Dengan membentuk siklus yang menyerupai rumah Ini contohnya disini Nah house of quality ini mengandung informasi terkait dengan strategi Serta karakteristik kualitas produk Lalu kemudian kita masuk ke tahap pembahasan Disini ada pun brand yang dianalisis yaitu PVN Shoes Nah PVN Shoes sendiri merupakan sebuah brand sepatu lokal asal Jakarta Pusat Tepatnya itu di jalan pintu air 2 nomor 49 sawah besar Jakarta Pusat Nah PVN Shoes ini memiliki slogan yaitu Stylish Korean Fashion Shoes with Affordable Price Yang berarti model sepatu atau sandal yang dijual ini berkiblat pada Korean style Namun dengan harga jual yang terjangkau Untuk pemilihan konsep brand ini diambil terkait dengan marka Korean Hallyu Dalam bidang fashion yang cukup digandungi kaum milenial Yang dimana merupakan sasaran atau target pasar utama dalam brand ini Lalu kemudian untuk desain produk Desain produk dari PVN Shoes ini mengusung desain sepatu atau sandal yang sporty dan cenderung casual Sehingga membuatnya bisa digunakan oleh berbagai kalangan di berbagai macam acara Untuk desain pada brand ini Sebagaimana konsep awalnya merupakan penerapan Korean style fashion Sehingga desainnya dibuat trendy dan ala Korea Disini ada salah satu contoh dari produk dari brand PVN Shoes Yang bernama PVN Doyong Sandal Untuk penggunaan bahan pada sandal ini yaitu menggunakan high quality kulit sintesis Nah kita disini masuk ke pembahasan terkait dengan penerapan QFD pada PVN Shoes Untuk penerapan QFD nya sendiri yang pertama ada menciptakan Jadi PVN Shoes ini Ide nya itu mengangkat Korean fashion style dengan berbagai varian desain sepatu dan sandal Nah ini itu merupakan sebuah ide kreatif yang kemudian itu berhasil mengundang para konsumen untuk membeli brand ini Nah PVN Shoes ini juga menciptakan produk sepatu lokal dengan kualitas yang tidak diragukan Untuk pemilihan desainnya itu cukup trendy, casual dan sporty Namun juga ramah untuk digunakan segala kalangan usia Lalu ada juga merancang Jadi PVN Shoes ini memanfaatkan Korean Wave Value yang sedang panas di kalangan masyarakat Untuk merancang desain serta konsep yang sejalan Dengan memanfaatkan trend fashion yang sedang trendy bagi remaja di Indonesia Untuk membeli produk fashion yang dapat fleksibel digunakan dalam berbagai acara Lalu ada memasarkan Jadi untuk target pasar utama dari brand ini merupakan milenial dari kalangan ekonomi menengah Dengan rentang usia 15-25 tahun Yang dimana saat ini sedang sangat tertarik pada fashion Untuk pemasarannya menggunakan online store Ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora dan lain-lain Juga ada menggunakan akun sosial media pribadi Seperti ada Instagram Lalu menggunakan WhatsApp juga Yang mudah dijangkau terutama oleh anak-anak muda Dan mungkin dengan menggunakan online store ini Memungkinkan banyaknya diskon produk Jadi pelanggan itu akan lebih tertarik untuk membeli produk Lalu kita masuk ke analisis kepuasan konsumen terhadap produk TVN Shoes Di sini ada beberapa faktor Yang pertama ada mutu produk atau jasa Untuk mutu produknya itu sendiri Di sini tergolong sangat baik Untuk kualitas yang ditawarkan oleh brand ini itu Sesuai dengan apa yang didapat oleh pelanggan Lalu untuk mutu pelayanan Di sini penjual itu selalu fast response Serta ramah dalam respon chat Dan menanggapi adanya laporan Serta keluhan dari pelanggan Lalu untuk harganya juga Pada brand ini mematok harga Mulai dari 100 ribu Untuk harga ini tergolong sangat Sangat amat terjangkau Bila kita melihatnya dari kualitas yang ditawarkan Kualitas serta varian yang beragam Lalu untuk waktu penyerahan Untuk waktu penyerahan produk Bila dibeli melalui online store Selalu tepat waktu Bila mungkin tidak ada kendala dari pihak jasa kirim Lalu untuk keamanan sendiri Cukup terjamin karena Di sini ada asuransi Bila mungkin terjadi kecasatan Atau sesuatu yang kurang diinginkan Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihannya sendiri Kualitas produk PVN Shoes ini terjamin Serta desain produknya itu Trendy dan kekinian Sehingga membuat brand ini Ramah dipakai oleh berbagai kalangan Rusia Juga pembelian produk Tergolong cepat dan mudah Dan memiliki varian atau model yang beragam Dan sejauh ini itu telah memiliki Sekitar 249 jenis Yang di dalamnya itu sudah termasuk Ada sandal, sepatu, juga tas PVN Shoes juga selalu mengeluarkan desain terbaru Sehingga konsumen itu akan lebih memiliki banyak pilihan Dalam membeli produk yang ditawarkan Lalu hal terakhir yang menjadi kelebihan brand ini adalah Brand ini merupakan brand lokal Yang kualitasnya mampu bersaing dengan produk import Nah disamping kelebihan Ada pula kekurangan dari brand ini Yaitu mungkin kurangnya media promosi Yang merupakan Apa ya Suatu faktor yang Lumayan signifikan Atau lumayan penting Nah PVN Shoes juga tidak memiliki Website resmi disamping dengan Ada media sosial atau akun online store Lalu untuk harga juga Bila kita dilihat dari kalangan Kaca mata anak sekolah ini termasuk Kategori yang mahal Karena harganya itu dimulai dari 100 ribu Yang Apa ya Untuk kantong anak sekolah itu Masih tergolong Relatif mahal Padahal Untuk model-model yang ditawarkan oleh PVN Shoes ini Merupakan model yang banyak disukai oleh anak usia sekolah Lalu kita masuk ke kesimpulan Nah untuk menjaga kualitas produk Serta menyesuaikan minat pasar Merupakan salah satu cara dalam meningkatkan citra dan nama sebuah brand Untuk salah satu yang dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pasar adalah Dengan melakukan analisis QFD Analisis QFD ini merupakan Sebuah konsep yang digunakan dalam Menspesifikasi kebutuhan Serta keinginan konsumen Yang nantinya dapat digunakan sebagai alat evaluasi Terkait dengan kekurangan serta kelebihan sebuah produk Mungkin sekian presentasi dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh